Hai selamat jumpa lagi saudara kali ini saya ajak anda untuk menangani motor seon ini kalau dimatikan terkadang bunyi gelak gitu itu biasanya peloran stater bermasalah itu biasanya terjadi pada Mio juga motor-motor manual biasanya begitu kita buka ini menggunakan kunci 10 kita hentak ya pertama kali bukanya biar tidak terlalu berat terlepas semuanya kita lepas bautnya nah ini adalah selang dari apa itu pembuangan karburator ini rupanya sudah keras jadi sama orangnya tidak dikaitkan jadi tidak apa-apa juga karena tidak ngelotor terus Oh ini biasanya ada filternya ada busa tapi ini sudah tidak ada terus ini kita congkel karetnya ini tinggal nyongkel aja Nah kita sanggupkan di atas terus yang lain menggunakan kunci 8 ini dibawah sini ini Hai 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 I Hai kita lepas semuanya bobotnya ini ada plastiknya tinggal narik aja nah sudah naik ke bawah kita cek semuanya baut-bautnya sudah terlepas iya sudah semuanya terus kita tetap maaf ya saya belum punya ada polu karet nah ini ada tempatnya ada seperti noknya itu nah ada penjolan ini ini kita ketok sambil yang disini kita tarik keluar nah ini juga ada ini kita congken dan obeng kalau tidak bisa keluar nanti kita ketok sambil kita tarik yang bagian depan tadi nah sudah karetnya ini kita lepas salah satu angin-angin kardan nah sudah terlepas semuanya iya kita tap dulu karena tempatnya ada di dalam sini nah ini baut tapnya baut 12 maaf ya kita saya tunjukkan tetapnya pokoknya kita tap setelah kita tap olinya terus ini kita lepas lepas dengan kunci 17 nah begini aja cuma mudah merasinya eh melepasnya tinggal kita ganjal di sebelah mana untuk membuka mutarnya berlawanan arah jarum jam jadi tahanannya kita ambil yang ini ada tiga ini 123 kalau saya yang satu ini nanti khawatir kurang kuat nah yang tiga sini kita tumpukan disini nah kita tumpukan begini terserah dengan baut pendek atau ini saya menggunakan kunci sok 14 nah setelah itu kita pasang bautnya bautnya baut 17 ini kita buka nah sudah terbuka kita lepas terus kita lepas ini rumah rollernya setelah itu ini kita lepas baut kecil 8 ini semuanya ini oli harus ditapin ya kalau nggak ditapin nanti oli bisa keluar dari sini ini kalau bisa bautnya jangan dicampur nah nanti kita mencari-cari nanti maksudnya jangan dicampur dengan yang baut kalter CVT yang tadi loh bukan panjangnya benar beda panjangnya tapi ya tidak apa-apa pokoknya bautnya yang pendek ini ada yang panjang saya sarankan jangan dicampur gitu aja biar tidak mencari-cari nanti biar cepat terus kita congkel di sebelah sini nah ini ada tempatnya untuk mencongkel juga di atas sini kita congkel dengan obeng obeng min obeng min nah sudah terbuka yang ini juga mengikuti rupanya nah sudah terbuka kan biasanya bendek staternya min tak diganti atau entah kenapa atau pir penekannya lembek juga bisa nah untuk setiap mekanik itu harus diingat-ingat waktu bongkar jadi untuk masangnya tidak akan keliru tapi namanya manusia ya ada-ada aja yang keliru saya juga pernah kayak gitu ini kita tarik keluar atau kalau sulit ini kita dulukan bosnya ini ini press sekali ini ada sealnya ini nah sudah nah ini ada sealnya di dalamnya seperti bosnya gear punyanya kasih nah ini ada o-ringnya ini kemarin saya juga nangan kayak gini ini mencari ini sulit sekali waktu itu saya bongkar itu pecah bukan retak lagi pecah kita tarik nah ini hati-hati nah ini pelorannya merotol ini nah jatuh benar kan benar kan ada permasalahan nah ini ternyata pecah ini nah retak ini nanti saya akan bilang ke orangnya diganti atau diakal kalau diakal ya dilah saja ini nanti terus digerinda gitu aja ada juga yang birnya ini lembek bir plat ini lembek jadi nekannya bentik stater ini peloran stater disini kurang kurang nekan makanya terjadi krek 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 gitu seperti pada motor manual Grand Supra juga begitu atau Yamaha juga gitu cuma Yamaha jarang sekali karena ini terkena oli kalau Grand itu sering karena tidak terkena oli nah ingat-ingat ini ada disini tadi ya nah kalau anda ragu lupa ditaruh disini juga tidak apa-apa jadi ini kita ambil terus kita las ini sudah sudah saya las nah ini terus dibubut terus ini kita renggangkan lagi air platnya ini biar tekanannya lebih kuat yang ini juga yang ini juga semuanya ya nah terus yang satunya nah sudah selesai kita pasang kembali peloran staternya ini kita paskan nah begini ada di luar begini kalau tidak begitu tidak akan bisa nah ini nah begini yang satunya terus yang satunya lagi nah kita selesai ini masangnya terus terang kita harus melepas ini kalau di langsung begini bisa cuma terkadang agak susah kita tarik aja terserah terserah Anda bagaimana cara yang terbaik menurut Anda kalau dipasang langsung nanti khawatir akan jatuh ke pelorannya jatuh ke dalam nanti malah susah ini ada lubang ini ini ada lubang terus di sini juga saya milih yang amannya saja setelah kita lepas sini tadi terus kita pasang kita balik begini kalau di yang ini di atas nanti khawatir jatuh rontok ringnya tadi ya jangan lupa nah kita pasang terus kita pasang giginya ini kalau agak kesulitan kita pasang asnya dulu begini terus giginya nah sudah pas terus ini bosnya ini 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 bolak-balik sama saja tapi kita paskan di sesuai yang tadi yang tadi kena ini bening maksudnya ini bersih terus yang ini agak kekuningan jadi yang bersih ada di dalam terus terus ini ada orangnya masih bagus yang lewat di sini jadi tidak perlu kita kasih lem juga karena masih bagus terus nah sudah selesai tinggal masang bautnya saja yang panjang ada di sebelah sini dan ada di atas sebelah sini ini dan yang lain sama saja terserah terus kita operasi sudah selesai kita pasang kembali terus bandelnya kita kaitkan ini rumah rollernya ini masih bagus nah ini sudah rupanya sudah diservis juga kita pasang kembali terus bandelnya kita kaitkan kita bersihkan dulu kita pasang terus yang dari besi ini dulu nah terus ring ringnya agak cekung di sini nah cekungnya kita taruh di dalam begini ini untuk mengancing ini bolak balik tapi lebih baik di kembalikan seperti asalnya nah ini masih bagus ini agak lecet jadi begini sambil kita tahan ini biar tidak jatuh jatuh karena giginya nyangkut begini kalau jatuh kan nanti khawatir agak selim nah terus untuk mengerasinya jadi kita balik tadi membukanya kan dari sini untuk mengerasi di bawah sini atau di mana saja terserah anda coba di sini nah ini kita kaitkan dengan baut ini terima kasih terima kasih terima kasih terus kita ambil setang biar lebih keras ini setang dari sekop motor bebek terima kasih aduk ada full kerasnya terus kita pasang kembali kita cek semuanya sudah keras nah terus kita kasih baut satu untuk kancingan biar tidak lepas sambil kita tahan nah sudah selesai baru kita kaitkan nah ini tadi yang begini tepatnya di bawah terus yang panjang ini di tengah sini kita tekan terus yang lain sama saja ini ada perbedaan dua baut agak panjang ini agak panjang seperti ini tempatnya ada di sini nah bautnya ini agak panjang sedikit tempatnya di bawah ini ya ini kita pasang dulu dari bawah kita tekan ke atas terus bautnya kita pasang baru kita kerasi semuanya terus yang terus yang ini kita pasang disini puanjang sekali baut menggunakan kunci 10 yang pendek bagian belakang terus kita pasang ini karetnya dengan obeng kita masukkan sudah pas sudah selesai maaf ini motornya memang agak kasar ya saya pokoknya waktu mesin cepat dimatikan tidak bunyi gerak begitu tadi bunyi gerak gitu kita cek kita coba kan biasa tekan seperti ada yang nyangkut gitu seperti motor-motor yang pernah saya tunjukkan waktu peloran staternya aus itu sekian dari saya semoga ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih terima kasih